Dan merangkum film yang berjudul Tanpa berbahasa-bahasa lagi, langsung saja kita mulai Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang baru saja masuk ke dalam rumah Wanita tersebut bernama Erika Terlihat juga ibunya yang sudah menunggunya Ibunya marah dan menanyakan ia dari mana Ibunya lalu menggeledah tas Erika dan mendapati sebuah pakaian di tasnya Erika seketika langsung masuk ke dalam kamarnya dan memeriksa lemarinya Ia kemudian menanyakan kepada ibunya di mana semua bajunya Ibunya yang tak menjawab membuat Erika menjadi marah Hal itu pun membuat ibunya bersedih karena perlakuan Erika kepadanya Namun setelah beberapa saat, Erika menangis dan meminta maaf kepada ibunya Setelah itu Erika membersihkan badannya dan bersiap untuk tidur bersama ibunya Diceritakan kalau Erika adalah seorang profesor guru piano Setelah selesai mengajari muridnya bermain piano, ia pun bersiap untuk pergi Ia lalu pergi bersama ibunya ke suatu tempat Setelah sampai di tujuan, Erika bertemu dengan seorang pria yang bernama Walter Ia merupakan keponakan dari teman Erika Erika ternyata mengajak ibunya ke sebuah pesta musik Di sini Erika pun menampilkan permainan pianonya dengan sangat indah Sehingga membuat orang-orang yang berada di dalam ruangan itu menjadi terpesona Di tengah pesta berlangsung Walter mendekatinya dan memujinya Akan tetapi Erika cue kepadanya Esok harinya terlihat Erika yang mengajari muridnya bermain piano Ketika sedang mengajar, tiba-tiba seorang datang mengetuk pintu Yang ternyata orang itu adalah Walter Ia datang untuk menanyakan bagaimana cara melakukan seleksi master Agar dapat bergabung menjadi muridnya Erika Dengan cuek Erika menyuruhnya ke ruang sekretaris dan mengisi sebuah formulir di sana Suatu hari Walter lalu dipanggil untuk mengikuti seleksi Ia pun menunjukkan bakatnya bermain piano di depan para juri Setelah menunjukkan bakatnya, kini semua juri memutuskan hasil dari penampilan Walter Semua juri pun setuju untuk menerimanya Namun Erika masih ragu dengan beberapa alasan Dimana Walter sudah terlalu pandai dan masih banyak orang yang membutuhkan kesempatan ini daripada Walter Esok harinya terlihat Erika berada di sebuah toko film pemersatu bangsa Ia lalu bertemu dengan salah satu muridnya Setelah itu ia dan muridnya yang sebelumnya bertemu di toko pemersatu bangsa Pertemu lagi dalam sebuah kelas piano Muridnya itu pun terlihat sangat gugup Sehingga Erika menghentikan permainan pianonya Lalu muridnya itu meminta maaf atas kejadian di toko sebelumnya Akan tetapi Erika cuek dengan hal itu Dan meminta agar muridnya itu membawa ibunya di pertemuan selanjutnya Tak lama kemudian Walter datang ke ruangan Erika Yang ternyata ia kini sudah menjadi muridnya Namun disini Walter tak memainkan pianonya Ia malah mengungkapkan perasaannya kepada Erika Dimana ia sebenarnya mengikuti seleksi agar bisa mendapatkan perhatian dari Erika Akan tetapi Erika masih tak mempercayainya dan bersikap cuek kepada Walter Setelah selesai Walter lalu keluar dari tempat itu Namun ternyata Erika pergi mengikuti Walter secara diam-diam Esok harinya terlihat Erika yang bersiap untuk pergi Sebelum keluar ia mengatakan hari ini akan sibuk dikarenakan ada pembelajaran tambahan Lalu selesai mengajar ia menghabiskan waktunya di sebuah kafe Terlihat ia hanya duduk sendirian menikmati waktunya Sementara itu ibunya menelponnya dan mengetahui kalau Erika sudah lama keluar Saat sudah larut malam Erika bergegas untuk pergi dari kafe Sementara itu ibunya di rumah masih menunggunya Karena sudah lama menunggu ibunya pun mengemasi pakaian Erika Lalu ketika sudah sampai di depan rumah Erika memeriksa dirinya Agar tak terlihat mencurigakan oleh ibunya Saat masuk ke dalam ibunya pun langsung menamparnya Ibunya mengatakan bahwa ayahnya baru saja meninggal tadi sore Mendengar hal itu Erika pun hanya bisa terdiam Sin berlanjut terlihat sebuah geladi pertunjukan musik diadakan Salah satu muridnya datang terlambat dan menangis karena gugur Erika lalu menghampirinya dan memintanya untuk tetap naik ke atas panggung Walter yang melihat hal itu kemudian menghampirinya dan menenangkannya Ia kemudian mendampinginya untuk memainkan pianonya Erika yang melihat hal itu lalu pergi menuju ke ruang gantung pakaian Ia pun mengambil sebuah gelas dan memecahkannya di dalam sebuah kain Ia lalu menaruh pecahan gelas tersebut ke dalam sebuah jaket Setelah selesai melakukannya Erika kembali lagi ke ruangan geladi Ketika acara telah selesai Walter menghampiri Erika dan mengajaknya berbicara Erika kemudian pergi memasuki kamar mandi Walter pun juga terlihat menyusulnya Di dalam kamar mandi mereka berdua pun langsung bercipika-cipiki Setelah selesai Erika mengatakan bahwa ia yang akan memberikan instruksi menanam benih selanjutnya dengan sebuah surat Hal itu pun membuat Walter sangat senang Erika lalu memulai pelajarannya dengan Walter Saat sedang memainkan pianonya Walter berhenti karena instruksi dari Erika Erika pun menjelaskan kesalahannya Akan tetapi ia membalasnya dengan rayuan Hingga membuat Erika salah tingkah Erika kemudian memberikannya sebuah surat Dengan arogan Erika mengatakan bahwa ia bukanlah wanita yang memiliki perasaan Mereka lalu melanjutkan pembelajarannya Setelah selesai mengajar Erika yang berjalan pulang diikuti oleh Walter Mendengar suara di depan rumah Ibunya pun muncul sehingga Erika menyuruh Walter untuk masuk Erika lalu mengajak Walter masuk ke dalam kamarnya Mereka kemudian menutup pintu kamar dengan sebuah lemari Walter yang sudah sakne bersiap untuk menanam benih Akan tetapi Erika masih menolak untuk melakukannya Erika memintanya untuk membaca surat yang ia berikan sebelumnya Walter lalu mengambil surat tersebut dan membacanya Dimana isi dari surat tersebut ternyata adalah semua keinginan Erika untuk menanam benih Erika sangat menyukai gaya menanam benih yang sedikit kasar Setelah mengetahui keanehan dalam diri Erika Walter pun kecewa dan bergegas pergi meninggalkannya Erika kemudian masuk ke kamar ibunya dan berbaring di sampingnya Disini ibunya mengatakan kekecewaannya kepada Erika yang sudah mendidiknya dengan baik Namun kelakuan Erika sekarang sudah sangat memalukan Hal itu pun membuat Erika menangis dan memeluk ibunya Esok harinya Erika pergi menemui Walter untuk berbicara Erika meminta maaf atas surat yang ia buat sebelumnya Dengan nekat Erika membaringkan badannya dan bersiap menanam benih Menyadari kegilaan Erika Walter pun menolaknya Malam harinya Walter datang ke rumah Erika dengan penuh emosi Karena tak terima dengan sikap Erika Ia akhirnya dengan nekat melakukan apa yang ditulis di dalam surat Erika Yaitu menanam benih dengan kekerasan Walter lalu menyiksa Erika Dan dengan paksa Walter mencoba menanam benih bersamanya Tak kelamas setelah itu mereka pun langsung melakukan Hik wik Di akhir film ini terlihat saat esok harinya Erika memasukkan sebuah pisau di dalam tasnya Ia dan ibunya kemudian datang ke pertunjukan musik Ibunya kemudian bergabung bersama tamu lain Sedangkan Erika terlihat sedang menunggu kedatangan Walter Lalu saat Walter datang bersama keluarganya Ia kemudian menghampirinya dan memandangi Walter Ketika Walter masuk ke dalam ruangan bersama keluarganya Erika langsung menyesukan pisau tepat di dadanya Namun anehnya Erika terlihat baik-baik saja Setelah melakukan itu Erika lalu berjalan keluar Film pun selesai